Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan matematika fisika dan sekarang kita akan membahas tentang aturan rantai pada turunan parsial ini masih dalam bab turunan parsial oke, tapi sebelumnya saya mohon maaf, karena ini nanti saya menjelaskan itu sifatnya teknis sekali ya, teknis aplikatif gitu, jadi tidak mendasar saya jelaskan ada rumus dapatnya dari mana, penurunannya dari mana saya tidak menjelaskan itu dan sebenarnya saya agak sedih menjelaskan dengan cara seperti ini tapi kalau saya mau runtut dari dasarnya sekali, kalau menulisnya tidak di papan tulis langsung saya agak susah jadi agak kesulitan kalau dengan kuliah online seperti ini jadi mohon maaf sekali lagi, nanti kalau misalnya ada yang penasaran dapatnya dari mana rumusnya, nanti boleh ditanyakan kalau misalnya kuliah masuk bisa kuliah masuk itu kapan kayaknya semester depan kita sudah mulai kuliahnya offline gitu sepertinya semoga oke, sekali lagi saya mohon maaf ya oke, kita membahas aturan rantai aturan rantai tahu ya kalau di turunan biasa itu ada seperti ini misalnya kalau misalnya kita punya F itu bergantung kepada U kemudian U itu bergantung pada X berarti F itu fungsi U dan U-nya sendiri adalah fungsi X kemudian ditanyakan D F per D X D F per D X maka bagaimana cara mengerjakannya ini di SMA ada-ada ya ini adalah D F diturunkan dulu terhadap U baru kemudian U-nya diturunkan terhadap X jadi D F per D U D U per D X gini oke, yang menarik dari sini ketika saya menuliskan ini yang kiri kalau menjadi yang kanan seperti ini maka D F ini itu sebenarnya saya ganti dengan ini D F saya ganti dengan D F per D U dikali D U D X-nya tetap per D X per D X jadi D F itu saya ganti seperti itu nanti kalau misalnya apa namanya ini misalnya ada lagi X-nya itu fungsi T misalnya saya tambah satu lagi X-nya itu fungsi T misalnya seperti ini oke terus ditanyakan bukan D F per D X tapi D F per D T ini saya coba lihat saja ya misalnya diganti bukan per D X tapi per D T D F per D T makanya nanti menjadi D F per D U D U per D X gitu ya terus D X per D T masih ada lagi D X per D T disini dengan kata lain disini D F itu itu saya ganti menjadi D F per D U D U ya gini D F ini saya ganti menjadi D F per D U D U yang ini ya kemudian D U-nya sendiri itu saya ganti menjadi D U per D X D X paham ya sebelum saya ngomong per D T per D T jangan dilihat dulu per D T nya jangan dilihat dulu oke maka D F tadi saya ganti menjadi D F per D U D U stop sampai situ ini jangan dilihat dulu ya jangan dilihat dulu ini setelah itu D U ini saya ganti menjadi nah ini baru dilihat saya ganti menjadi D U per D X D X D U saya ganti menjadi D U per D X D X nah kemudian kalau dibagi dengan D T ya ini dibagi dengan D T sehingga D F per D T menjadi D F per D U D U per D X D X per D T itu pada turunan biasa ya yang masing-masing hanya bergantung pada satu variable F bergantung pada satu variable yaitu U U bergantung pada satu variable yaitu X X bergantung pada satu variable secara langsung yaitu T oke jadi kalau misal contoh sedikit itu yang kita kenal biasa ya kalau misal dikasih misalnya F atau begini aja dikasih sin 9 T misalnya gitu sin 9 T kemudian ditanyakan D sin 9 T per D T nah caranya caranya gimana ya 9 T itu 9 T ini ya ini kita misalkan saja sebagai apa misalnya sebagai X gitu ya sebagai X maka X sama dengan X T ya itu sama dengan 9 kemudian sin 9 T ini berarti boleh satu sebagai sin X ya sin X nah kalau ada sin apa D sin X per D T maka sama dengan D sin X per D X saya boleh tulis gini D sin X per D X kemudian D X per D T boleh saya tulis seperti ini nah turunan sin X itu apa turunan sin X adalah cos X cos X turunan D X per D T X nya adalah 9 T bukan GT ini ya 9 T maka hasilnya itu adalah 9 maka hasil akhirnya cos X nya adalah cos 9 T kali 9 berarti 9 cos 9 T nah benar gini ya hasilnya seperti ini ini kalau turunan biasa sekarang kita masuk ke turunan parsian hal yang saya kasihkan langsung disini dan tidak saya tunjukkan asal usulnya dan saya sangat mohon maaf sekali sebenarnya saya juga gak suka menjelaskan dengan langsung seperti ini tapi oke lah saya kasih langsung kalau untuk turunan parsiannya kita punya F X Y ya F bergantung pada X dan Y di F itu boleh saya ganti dengan parsial F parsial X DX ditambah dengan parsial F parsial Y DY sebenarnya parsial ya ini kalau mau lengkap ya parsial F parsial X saat Y nya tetap ini X nya tetap itu kalau mau lengkap tapi gak usah saya anggap sudah terbiasa gitu ya jadi ini boleh kita ganti dengan ini di F boleh kita ganti dengan seperti ini nanti kalau misal ada 3 variable X, Y, Z gitu maka di F sama dengan parsial F parsial X DX plus parsial F parsial Y DY plus parsial F parsial Z DZ kalau ada 4 variable seperti itu seterusnya ya misalnya ada A, B, C, D parsial F parsial A DA plus parsial F parsial B DB sampai D tapi D kan sudah kepake disini ya pokoknya kalau variabelnya banyak ini semakin banyak semakin panjang kesan jelas ya jadi tadi yang awalnya itu kalau satu variable yang mana tadi yang ini tadi tapi saya udah saya coret-coret ya ini DF kok saya ganti dengan DF per DU DU itu kalau satu variable kalau 2 maka menjadi ini plus ini gitu kalau 3 ada 3 kalau 4 ada 4 kalau 1 seperti tadi 1 kan jadi boleh saya tulis parsial F parsial X DX misalnya F hanya bergantung pada X bukan bergantung pada X dan Y boleh saya ganti dengan ini tapi kan saya menulis parsial F parsial X kalau satu dimensi itu kan sama saja dengan DF per DX nggak perlu pakai parsial nggak perlu pakai parsial kan bisa begini saja ya D ya bukan parsial di F per DX kan bisa kalau 2 ini menjadi parsial dan seterusnya oke semoga paham ya oke jadi nanti kalau misal kita punya fungsi F fungsi F itu bergantung kepada variabel apa misalnya fungsi F bergantung kepada variabel X dan Y misalnya gitu 2 nah X dan Y nah kemudian X nya sendiri itu bergantung kepada variabel T dan Y nya sendiri juga bergantung kepada variabel T kemudian ditanyakan DF per DT gimana caranya caranya sebenarnya bisa selain dengan aturan rantai itu sebenarnya kita bisa mengganti F itu langsung dinyatakan sebagai fungsi T karena F kan bergantung pada X dan Y gitu ya dan X itu bergantung pada T Y nya bergantung pada T maka kita bisa mengubah F nya itu langsung bergantung pada T sehingga kita mendapatkan FT bentuknya seperti apa itu bisa seperti itu kita mendapatkan FT bentuknya seperti apa setelah itu baru kita turunkan terhadap T itu kalau mau dengan cara itu tapi kalau kita mau pakai aturan rantai juga bisa gimana caranya F bergantung kepada X dan Y lihat ya maka dengan cara ini tadi dengan cara ini maka di F ini itu boleh saya ganti dengan ini D F nya itu adalah partial F partial X DX D F nya dulu ya D T nya jangan dilihat dulu ini ya D T nya ini jangan dilihat dulu ya kemudian ditambah ini D F nya ditambah partial F partial Y D Y kemudian kan ada di per D T nah baru dilihat maka ini saya per D T atau gini dulu dikalikan 1 per D T gitu kan nah ini kan boleh saya masukkan ke sana sehingga menjadi per D T ini per D T maka langsung saja saya tulis nya ya maka menjadi per D T per D T jelas ya berikutnya lagi nanti kalau lebih jelasnya kalau ada contohnya soal langsung sekarang kalau misalnya F itu bergantung kepada U misalnya gitu ngawur aja saya F bergantung pada U U nya bergantung kepada A dan B misalnya gitu kemudian A nya itu bergantung kepada X dan Y sepamu begitu A nya bergantung kepada X dan Y begini kemudian B nya bergantung kepada X dan Y juga misalnya B nya juga bergantung kepada X dan Y kemudian X nya bergantung pada T terus gimana ya nah sini di halaman berikutnya X nya bergantung pada T Y nya bergantung pada T seperti ini ini bergantung F nya bergantung pada U U nya bergantung pada A dan B A nya bergantung pada X dan Y B nya bergantung pada X dan Y X nya bergantung pada T Y nya bergantung pada T kemudian diminta untuk ditanyakan berapakah hasil dari DF per DT ini, yang ditanyakan ini soalnya ini ya gimana cara mengerjakannya ya dulu F bergantung pada U, maka selesaikan dulu urusan F dengan U, setelah itu U bergantung pada A dan B, selesaikan dulu urusan U dengan A dan B, nanti DU diganti menjadi parsial U parsial ADA plus parsial U parsial B, DB gitu ya, setelah itu baru selesaikan urusan A dengan X dan Y, B dengan X dan Y baru selesaikan urusan X dengan T Y dengan T gini kita, jadinya seperti ini DF per DT, tadi gitu ya kalau bingung DT nya jangan dilihat dulu, DT nya nanti belakang, DF itu apa? DF adalah parsial F nya hanya bergantung pada satu variabel, oh iya gak usah pakai parsial langsung aja D, karena karena hanya pada U gitu kalau cuma satu gak usah pakai parsial sama dengan DF per DU gitu kan, DU karena cuma satu variabel DF per DU, DU ini kalau mau lengkap ada per DT sampai sini ya, tapi gak saya polis dulu setelah ini, DU ini DU nya ini itu, U nya bergantung pada apa? pada A dan B, maka DU ini kita selesaikan dulu DU itu saya ganti seperti ini saya hapus diganti menjadi DU nya itu sama dengan parsial U parsial A DA gitu ya plus parsial U parsial B bentar parsial U parsial B DB DB karena ini gak muat ya sudah saya tulis dulu DT nya ini kan per DT ini belum selesai urusan A dengan X dan Y B dengan X dan Y belum selesai karena gak muat saya tulis gini dulu oke ya nah setelah ini DA itu kita ganti nanti DA ini sama dengan ya semoga muat Bismillah ini saya tulis lagi ya DF per DU saya tulis dulu kemudian parsial U parsial A DA nah DA itu ini kok DU tuh salah ketik salah tulis DT ya DF per DT yang atas tuh oh maaf 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 bener bener bukan bukan yang ini ya maaf bukan yang ini yang saya tulis aja tapi yang ini mohon maaf oke oke ini saya tulis menjadi ini maka bener DU DF per DU kemudian parsial U parsial A DA A nya bergantung pada X dan Y ya ini akan menjadi DA nya sendiri itu adalah parsial dalam kurung ya parsial A parsial X ini DX ditambah dengan parsial A parsial Y D baru ini ada DT nya kalau mau ditulis sekarang tidak apa-apa sudah ber DT kalau mau ditulis di belakang sekali DT nya tidak apa-apa oke maka yang ini yang ini sudah menjadi ini selesai sudah menjadi ini oke parsial oke bener ya nah setelah itu baru ini kita ubah menjadi seperti ini tadi tapi tempatnya itu dimana baru sekian aja ini ditambah udah lah semoga ditambah apa ini ditambah parsial U parsial B di belakang disini muat ya parsial U parsial B kemudian ini DB nya itu yang diubah DB menjadi parsial B parsial X kemudian ini parsial E sorry DX per DT DX per DT ditambah dengan parsial B parsial Y parsial Y ya kemudian ini DY per DT kan tidak bisa begini ya oke kemudian ini kurung lagi terakhir di luar sudah meskipun tempatnya enggak muat tapi semoga paham itu makanya kalau mau penurunan rumus yang dasarnya juga lebih susah karena segini aja sudah penuh layarnya ya apalagi kalau lebih panjang oke ya semoga paham nah sekarang contohnya mungkin contoh aja contohnya misal diberikan sin apa ya sin kosin lagi enggak apalah sin 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 u jangan ya enggak apa sin u kayak gini sin u ya kita diberikan sin u kemudian u nya itu sama dengan x y misalnya gitu kemudian x nya itu adalah t kuadrat kemudian y nya itu adalah t pangkat 3 misalnya gitu kemudian kita diminta mencari d sin u d sin u per d t hasilnya seperti apa oke kalau ada soal seperti ini misalnya berarti tadi yang f nya yang ini ya f bergantung pada u u bergantung pada x dan y x nya bergantung pada t y nya bergantung pada t misalnya gitu kemudian diminta mencari d f per d t d sin u per d t maka caranya adalah d sin u per d t sin u per d t sama dengan ini u ya d sin u per d t oke itu sama dengan selesaikan dulu urusannya dengan u ini sin u itu f ya f dengan u diselesaikan bukan menjadi d f per d u d u per d t ini gitu ya kalau mau tulis f nya apa f nya adalah sin u itu saya langsung ganti aja ya bentar sin u ini ya d sin u per d u d u per d t oke d sin u per d u itu apa langsung aja gak apa-apa ya turunan sin itu apa turunan sin adalah cos cos u d u per d t ini harus diubah d u u nya bergantung kepada x dan y maka d u ini saya ganti menjadi parsial u parsial x d x gitu ya plus parsial u parsial y dy nah baru kemudian ini per d t per d t ini udah bisa dikerjakan sudah karena selesai kan terakhir terhadap t ya mohon maaf ini kayaknya memorinya hampir penuh semoga bisa ya ya agak cepat ini sama dengan cos u cos u kemudian d u per d x u ini kan parsial u parsial x maka hasilnya adalah y tetapan ya karena y dianggap tetapan kemudian dx per d t itu adalah ini ya maka menjadi 2t kemudian ditambah dengan parsial u parsial y itu adalah x gitu ya dy per d t itu adalah 3t kuadrat 3t kuadrat sudah ini kurang ini dirihanakan kalau mau diganti dalam bentuk t semua berarti u nya diganti menjadi apa ini u nya diganti menjadi x kali y berarti t kuadrat kali t pangkat 3 gitu ya cos kalau mau ditulis dalam t semua gitu u nya mana tadi itu u nya itu kan x kali y x nya t kuadrat y nya t pangkat 3 t kuadrat kali t pangkat 3 itu adalah t pangkat 5 cos t pangkat 5 gitu ya kalau mau ditulis kemudian y nya adalah t pangkat 3 maka 2t kali t pangkat 3 berarti 2t pangkat 4 gitu ya benar ya t kali y t t pangkat 4 oke kemudian ditambah dengan x kali ini berarti 3 kali x nya berapa x nya adalah t kuadrat t kuadrat kali t kuadrat maka menjadi t pangkat 4 juga t kuadrat kali t pangkat berapa ini oke maka menjadi t pangkat 4 maka ini juga menjadi 5t pangkat 4 kalau hasil akhirnya maka menjadi ini ini hasilnya adalah 5t pangkat 4 jangan disini diselanjutnya saja disini saja menjadi 5t pangkat 4 5t pangkat 4 dikalikan dengan cos t pangkat 5 cos t pangkat 5 gini ya oke ini d sin u per dt tadi gitu udah jadi hasilnya ini oke ya sampai sekian video ini mohon maaf kalau kurang mendasar sekali penjelasannya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.